Oke halo semuanya, balik lagi sama gue Erick Sekarang kita lanjut ke match ketiga Match point antara pertarungan Geek melawan Evos Oke, oh kali ini si Psychoats udah ini banget ya Berhasil didapetin sama si Baloy malah Hujume dihajar terus Baloy udah ngedapetin rotasinya Dia mau rotasi Kara Ke arah sana Oke, Dreams udah ini lagi Buset Jana Masih diincer ke belakang Jana masih sisa sedikit Mati juga tapi Tapi mereka tahu sih kayaknya Kalau misalnya disini tuh ya emang brush Jadi apapun yang terjadi mereka mau matiin si Brunshel lah Padahal Brunshel udah lumayan berhasil Lumayan itu, oh ternyata di bawah ada gerakan juga Lihat tas pake Fredrin Oh ya disitu Joy lepas ya disini Buset, Baloy dikeroyok sampe 3 orang begitu Buset, Buset Baloy mati, oh enggak masih selamat Buset Dreams, mau mengincer Malah Dreamshow mati Masih didapetin sama Fredrin Soalnya Fredrin tebal banget sih Jane juga mati karena dia mau ini Kali ini Banyak gerakan tambahan ya Ada si Geek ya Buset, lah sampe 5 loh di Geek Berarti banyak yang memprediksi Kalau Geek bakal menutup pertandingan ya sekarang Oke Kali ini tas berhasil Masih berhasil didapetin Tas Di ini GV dapet Aboy ke belakang Masih di ini Jadi di cancel Oke Dibalikin Tasnya Ketinggalan Udah pake ulti Masih belum berhasil Ngedapetin damage nya Oke Baloy disana Ini sedikit lagi Berhasil mengematikan Itu ditarik Masih ada Apa namanya Oh Vengeance Sudah lama banget Gue gak ngeliat spell Kayak gitu Vengeance Kali ini juga sih Ini aktif sih Si Branch Dia gak tinggal di land doang Dia aktif Pergi kesana Mungkin supaya dia bisa Lebih kaya Kadera Udah berhasil mendapatkan Platingan Lumayan Kadera juga kaya Sih Udah dapet Satu kill Terus dapet Platingannya Banyak Oke Wow langsung Dibimu Tapi mungkin Tujuan cuma untuk itu Mau ditarik Mau ditarik Baloy Mau ditarik Enggak Dreams Oke dreams Mode ini Masih belum mau Ditarik Ditarik Dreams Masih bener-bener Nahan banget ya Baloy Masih ketahan Oh akhirnya ditarik juga Baloy Pas udah tau Kalau bener-bener Udah pasti mati ya Jana Baik lagi disitu Masih sempat ini Branch Disana Tapi Memaksa Branch mundur Gak bisa dapetin Itu udah untung Sih menurut gua Turtle dikasih lagi Ke EVOS Dengan free ya Disini mereka Emang Lebih Seperti yang dibilang Sama Baloy Dia lebih EVOS itu Lebih mengandalkan Branch banget Makanya disini Dia langsung Nge-press banget Si Branchnya Apapun yang terjadi Dia sampai Turtle aja Dilepas Ini dilepas Ada Baloy Kena town Baloy Tapi mereka disitu Oke Mereka dibalik Ngincer ke Baloy Disana Baloy Wachas untuk kabur Oke Masih bisa selamat Hijume Pas disitu Kaderah Kaderah Masih selamat Semuanya Oh ini Gerakan-gerakannya Si Jana Dia langsung Mau ambil Meat lagi Kayak di game Sebelumnya Oke Set 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 Hijumenya Yang mati Oh gila Jana Di sini Wah Akhirnya mati Kena True damage Gila Untuk di game terakhir Ini beda dengan game kedua Udah sama-sama Bener-bener Jual-beri serangan Cuma disini Biarpun EVOSnya Unggul EVOS disini Unggul Menurut gue Di goldnya Goldnya TAS sama Dream Sedangkan Untuk Brandsnya Goldnya Di bawah Kan Brandsnya Disini Masalahnya Brandsnya Sih yang Harus ini Kalo si Fredrin Mau oke Dia tebel Tapi Yaudah Tebel aja Gitu loh Oh kali ini Dia ganti Bukan pake Ulti grog lagi Ulti Ulti Oke Luk Luk Tas Mau digas Oke Disana Oke Berhasil Dapetin Cana Mundur Sama-sama Ke belakang Berhasil Dapetin Yif Masih selamat Baloi Disana Mereka Mau Ini Baloi Ditarik Satu Tower Mid Tuker Dua Outer Tuker Masih Oke Tuker Buff Juga Juga Gak Bisa Jauh Keternah Untuk Join All-Star Festival Dapetin 1936 Ostar Chrome Diamond Sekarang 1936 Oke Beda Gual Cuma Sedikit Balik Lagi Ini Kalo Beda Gual Cuma Sedikit Jadi Game Satu Momen Ya Itu Brands Lebih Kaya Daripada Si Luke Padahal Luke Dari Tadi Sama-sama Masih Level 9 Harus Luke Di XP Padahal Oke Dapet Vision Di bawah Kalo Dianya Ada Di Sana Mau Dikejar Oke Mau Mau Dikejar Kak Oke Ditarik Langsung Baloy Itu Kesana Disana Oke Beranseng Di Incer Beranseng Masih Berhasil Kabur Psychots Kebelakang Ngincer Luke Ngincer Kesana Berhasil Matiin Baloy Psychots Kaderanya Terlalu Depan Kaderanya Gila Bang Kok Kaderanya Posisi Disitu Kok Kaderanya Posisi Jelek Banget Disitu Kaderanya Gak Mati Tapi Kaderanya Tadi Posisinya Jelek Banget Disitu Buset Langsung Mau Digas Begila Emang Git Rotasinya Sih Cepet Banget Kenceng Banget Langsung Dapet Lord Gak Pake Lama Dari Tadi Emang Dari Sejak Game Satu Enggak Sih Maksudnya Dari Game Dua Juga Kayak Gitu Dia Udah Berhasil Evos Berhasil Dapetin Banyak Dapetin Turtle Dapetin Ini Dapetin Mid Tapi Ya Gara Gara Dapetin Lord Semua Itu Bisa Dibalikin Lagi Pas Sudah Jet Tembok Disitu Dapet Vision Ininya Di Bawah Lansai Di Bawah Lord Di Atas Dipisahin Satu Pasti Harus Kebawah Itu Lumayan Banyak Yang Masuk Bisa Disetengah In Itu Lord Ditahan Terus Mau Ngambil Mid Evos Mau Tukar Ini Oke Wah Langsung Sininya Brunch Langsung Gila Itu Sekali Dapet Brunch Sekali Ngeliat Brunch Langsung Gila Itu Oke Psycho Masih Selamat Dua-duanya Psycho Psycho Ketahan Di Depan Psycho Mati Mati Psycho Dijume Pakai Ini Gak Bisa Mundur Dreams Udah Gak Ada Tarik Oke Masih Berhasil Didapetin Dapetin Satu Tower Tambahan Di Bawah Tower Juga Hancur Mid Disetengah In Itu Oh Enggak Ternyata Enggak Masuk Minion Eh Disetengah Disetengah Gila Ini Dari Tadi Kayak Dari Game Satu Mau Pakai Kaja Ataupun Pakai Gerok Ataupun Pakai Franco Ataupun Yang Lainnya Sekali Nelihat Brunch Langsung Di Ini Banget Di All In Banget Gila Langsung Langsung Kondisinya Berbalik Lagi Ke Arah EVOS Eh Ke Arah Geek Padahal Tadi EVOS Sudah Memenangkan Tapi Kalau Untuk Ini Jujur Jujuran Malah Susah Di EVOS Soalnya EVOS Menurut Gue Ya Pake Naga Yang Kayak Gitu Sih Dibanding Sama Joy Oke Lord Yang Berikutnya Mau Pake Strategi Yang Sama Kayak Gitu Oh EVOS Di Posisi Mid Di Mid Semua Kayak Begitu Di Open Gak Ada Siapa Siapa Di Show Gif Di Tengah Masih Belum Kelihatan Yang Lainnya Oh Ini EVOS Mau Pake Strategi Yang Standar Yang Kajak Ini Wow Dreams Ditarik Itu Oke Tas Kebelakang Mau Coba Nahan Kaderah Dimatikan Aboi Sama Kaderah Udah Mati Oke Luke Di Sana Udah Nggak ada Tarik Udah Di Info Nggak Tarik Brans Masih Di Incar Oh Ternyata Masih Ada Tariknya Gue Pikin Tarik Buset Luke Luke Darah Tinggal Segitu Nggak Bisa Luke Mati Jana Ditarik Skill 2 Seperti Ini Jana Jana Oke Jana Nggak Berhasil Dapetin Di Sana Jana Masih Bisa Kabur Mincer Ke arah Jana Udah Nggak ada Skill 1 Skill 2 Mati Baloy Baloy Berhasil Dimatiin Luke Masih hidup Tadi dia Sempat Balik Itu Tadi Keputusan Jelek Dari Gika Harusnya Itu Tadi Mundur Aja Itu Tadi Maksa Banget Masih Mau Dapetin Lord Kayak Begitu Ini Kayaknya Bisa N N N N N N N Gak Bisa N Oh Enggak Enggak Ada Minion Masih Dikasih Kesempatan Beda 4K Itu Tadi Sebenernya Karena Salah Predik Si Baloy Baloy Pikir Dia Ada Di Rumput Sebelah Sana Padahal Dia Ada Di Rumput Sebalik Di Situ Ini Harusnya Kalau Jadi Evose Harusnya Mundur Soalnya Pertarungan 5 Versus 5 Oke Jana Skill 2 Psycho Sudah Ngebuka Naga Tapi Kayaknya Ngebuka Naga Untuk Nge Clear Cepat Maksudnya Untuk Ini Tower Aja Bedanya 6K Di pihak Evos Ini Valentina sama Yifnya beda Jauh banget udah sampai 2000 Yang paling jauh sih sebenernya beda Valentina sama Yifnya ya Iya yang paling jauh beda Valentina Sama Yifnya Oke baloi ditarik dibalikin Itu kebelakang tasnya kebelakang Psychot juga kebelakang Jana gak bisa kebelakang Itunya Kaderanya malah kena ini Kaderanya masih belum mati Jana Jana masih itu gak bisa Itu Itu ketahan Langsung tadi didepanin Psychot sama Tas disitu Tiga player Tiga player Baloi idu Kaderah masih selamat Aboy Masih Luke masih ini Oke itu Winter Kena kesana Gak bisa kena end Karena Si ininya Ini ya Brandsnya fokus tower Oke kita bakal lanjut Ke match yang berikutnya Baloi Terima kasih Inai Inai Inam Iue I I I I I I I I I Terima kasih telah menonton!